selamat malam selamat malam selamat malam selamat malam malam hari ini gue lagi agak sedikit sedikit lelah ya tapi terus saya pengen ngerakit komputer lagi simulasi komputer mungkin dengan cara ini gue bisa tidur lebih cepet gue lama juga gak ngerakit komputer terus habis itu gue lagi excited pengen terakit coba simulasiin gitu oke kita bikin simulasi santai aja mungkin ada temen temen yang nanya bang gue mau rakit komputer bisa segala galanya bisa main game bisa segala ngedit ngedit segala ngedit ya segala macem sih mau main game mau ngedit video gambar audio segala macem mau microsoft word mau admin tapi jangan mahal mahal nih bab yang terjangkau oke siap nih gue coba bikin aja rakitan yang semau gua tapi dengan budget yang terjangkau aja nih gue cukup penasaran nih bekalan habis berapa oke langsung kita gas aja ini dia rakit komputer lagi nih simulasi di entercomputer.com langsung kita buka aja www entercomputer.com nih guys oke langsung buat temen temen kalau misalnya mau beli atau mau rakit komputer gak perlu ragu lagi langsung datangin aja nih enter komputer di mal manga 2 lantai 3 buka setiap sehari jam 10 sampai jam 6 sore ini guys oke langsung kita ke simulasi rakit PC aja nih oke gue disini cari PC yang harganya terjangkau banget disini ada 9 juta, 9 juta, 6 juta, 11 juta dan lain-lain nih guys 14 juta, 10 juta, 36 juta 5 juta dan lain-lain oke tapi gue disini belum ketemu yang harganya cuma 3 jutaan nih dari build entercomputer sebenernya udah bagus-bagus tapi kita bikin buildnya kita sendiri aja bisa ngapa-ngapain tapi dengan budget yang tersingatau nih oke gue cukup penasaran nih bekalan habis berapa ini dia langsung kita ini dengan kompatibilitas dengan processornya kita bakalan pakai eh AMD aja oke soket kita gak perlu soket yang baru-baru kita pakai yang eh agak lama aja gak masalah buat gue tapi anti lemot bang jangan lemot oke siap kita bikin yang gak lemot bisa ngapa-ngapain bisa main game yang gak game-game baru-baru banget sih tapi paling gak bisa main game bisa ngedit eh video atau gambar tanpa lemot tanpa leg kita pilih AM4 buat processor processornya kita pilih yang harganya terjangkau di Resen kita ambil Resen aja Resen kita lihat ada Resen 3 di Rp 1.130.000 doang terjangkau banget harganya memang intercomputer the basic menurut gue oke langsung disini kita ambil Resen aja kita ambil Ryzen di Ryzen 5 aja beda sedikit Ryzen 3 nya Ryzen 5 Rp 4.500.000 di 36.6GHz Rp 1.295.000 aja guys buat motherboard kita pake motherboard yang harganya terjangkau juga kita disini pake Asrock Asrock A320M HDV R4 USB 3 dan SATA 3 oke buat RAM Bang jangan lemot oke kita pake yang gak lemot kita ambil di 16GB aja 16GB kita pake kita lihat disini kita lihat ada T-Mallet Plus Black di 8GB 390.000 aja ada disini ada vegan rescue di 8GB 336.000 aja ada vegan tsunami juga oke oke kita pake apa nih bang kayak disini gue bekalan saranin lo di tim elite aja kita ambil eh tim malet aja nih oke kita ambil tim malet di black ddr4 19.200 di 16GB 770.000 aja nih lo casing gak perlu mahal-mahal ya kita lihat disini casing gua bakalan pilihin lo di ee kubed kubed plus PSU di support 360.000 aja buat SSD kita gak perlu ya buat sekedar ngedit sama main game aja kita pakenya heartis aja kita ambil yang use aja gak apa-apa di 500GB second di garansi yang terkomputer setahun ya 110.000 aja buat segera buat ngedit dan main game ya ngedit dan main game kita pake apa nih oke 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 guys ngedit dan main game ngedit dan ngedit main game sebenernya disini ada beberapa yang kita bisa Masih bisa kurangin sih Ya kan kita pakai Team Elite Plus Black di 16GB ya Kita pakai 8GB pun buat Ryzen 5 udah ga lemot kok Kita disini bisa ambil yang 8GB aja Kita bisa ambil Vigen Di Vigen Rescue atau Vigen Platinum nih guys Kita lihat Ada Vigen Platinum disini Dan ada juga Vigen Rescue ya guys Nah Vigen Rescue di 8GB cuma 336.000 Dan Vigen Platinumnya di Cuman 366.000 aja Kita bisa ambil Vigen Platinum DDR4 Di 8GB 19.200 366.000 aja nih guys Oke buat Force Supply udah cukup segini Hardisk kita pakai Western Digital 500GB Dan buat VGA nya sendiri Tapi karena lu buat main game dan buat ngedit Lu ambil yang agak bagus ya Buat VGA nya Lu bisa ambil di Radeon Kita pakai Radeon aja Oke Radeon apa nih bang? Yang gak mahal Yang gak mahal tapi kira-kira bagus nih Oke Kita bakalan ambil Radeon Rx nih Kita masih bisa dapat Rx nih Nah Mungkin bukan Rx yang Bagus Maksudnya yang Agak mahal-mahal gitu Enggak Kita ambil Rx yang Yang penting lu bisa main game Lu bisa ngedit Tanpa lag ya Oke Ini dia Kita pakai Rx 550 Kita lihat di seri 5 ya Kita lihat di seri 5 ya Kayak ada 3 macam disini guys Ada Biostar, Asus, dan MSI Kita pilih yang paling terjemo aja Di Biostar Radeon RX 550 4GB Di DDR5 nih guys Oke Buat power supply By the way Radeon RX 550 Ini gak Makan Kuat yang banyak ya Jadi lu bisa pakai Power supply bawaan dari Casing Ini ada Cube Gaming Blick plus power supply Kita cek dulu Cube Gaming Blick Di power supply nya ada berapa Oh Oh Ternyata lumayan nih Cube Gaming Click Di sini Support ATX ya Modelnya kayak gini Simple Dan elegan Gitu kan Oke, slot lengkap semua di atas Modelnya kayak gini Support ATX size Dan Udah Power supply ya Power supply nya Yaitu Di angka Ehm Kita lihat Ehm Kita lihat Kita lihat di sini 500Wat nih Udah plus power supply 500Wat Menurut gua udah cukup Ehm Buat RX 550 Sama iCore 5 Di Eh Buat RX 550 Sama Rezen 5 4400 ya Di 4,487 aja Nih guys Terjangkau banget Buat PC yang Ehm Sekeren ini Oke Udah VG2 gak perlu Power supply gak perlu Mouse Mousepad gak perlu Kalo misalnya lu punya Ehm Budget lebih Lu bisa tambahin Oblipor supply yang Ehm Ehm Ranggit Yang Bukan bawaan casing ya Bisa Tapi kalo enggak Dengan segini juga Masih oke Lu bisa dapet Di 4.487.000 aja Udah PC yang lumayan canggih Oke Segitu dulu Kita preview lu sekarang Oke Ini dia Oke Lu bisa dapet Processor AMD Rezen 5 Di 4500 36 GHz 8 MB 65 Watt Di 64 Ehm 1.295.000 aja Udah gitu motherboard Asrock A320 MHDV R4 IM4 AMD Promontori A320 Jadi kalo misalnya lu Gak pake VGL Disini colok di motherboard Masih bisa hidup Disi lu Gitu Oke Ehm RAM Divi Game Platinum DDR4 8GB Di 19200 366.000 aja Casingnya Cube Gaming Bleak Plus power supply Power supply nya 500 Watt 360.000 aja Udah gitu Hard disk 500GB Second Dan di garasi Intercomputer setahun 110.000 aja Udah gitu VGA nya Lu Pake Biostar RX 550 4GB DDR5 Ne Guys 1.576.000 aja Total 487 Bahkan gak sampe 5 juta 4.487.000 aja Lu bisa dapet Ryzen 5 Dengan RAM 4GB Dan VGA Radeon RX 550 Oke Sekian dulu video gua kali ini Kalo lu pada senang sama video gua Silahkan like video ini Tapi kalo lu gak suka silahkan dislike Jangan lupa nyalain loceng notifikasi di kanan bawah Dan Nantikan video video gua selanjutnya nih guys Kalo lu senang Oke See you on the next video Thank you buat lu pada yang udah nonton And Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax